Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Di channel berita babalan Untuk konten hari ini Kita akan membahas Rumor transfer dari Klub Liga 1 yaitu Klub Dewa United Tapi sebelumnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Apabila informasi ini atau konten ini Bermanfaat Bisa like sebanyak-banyaknya Bisa share dan berkomentar Disclaimer dulu Informasi ini bersifat rumor Apabila ada deal atau tidak deal Nanti tergantung situasi dan kondisi Teman-teman juga sudah pada tahu Klub Liga 1 yaitu Dewa United Merupakan klub yang tergolong baru Atau pendatang baru Di Liga Indonesia Tetapi klub tersebut finansialnya Sangat kuat Sehingga di musim depan Klub Dewa United Mengincar beberapa Pemain top atau pemain bagus Kabarnya sudah ada Tiga pemain Yang sepakat Lisan akan Bergabung untuk Klub Dewa United Di kompetisi Liga 1 2024 1,7 meter Dan di posisi utamanya Di Persebaya Yaitu sebagai Bek kiri Akan tetapi Pemain tersebut Bisa juga sebagai Bek kanan Dan di Bek tengah Di Persebaya Surabaya Reva Adi Utama Reva Adi Utama sudah mencatatkan 28 pertandingan 2 umpan gol 4 kartu kuning yang didapat 1 kartu merah yang didapat Dan 1 kartu kuning kedua yang didapat Kabarnya Reva Adi Utama Sepakat Akan bermain Untuk Klub Dewa United Di musim depan Selanjutnya Dua pemain asing Yang dikabarkan Akan bermain Di Dewa United Yaitu Pemain yang berasal dari Brazil Hugo Gomez Atau disebut Pisa juga Dengan Jajah Pemain andalan Madura United Yang berasal dari Brazil Berkelahiran 18 Maret 1995 Umur 29 tahun Tinggi badan Hugo Gomez Atau Jajah Yaitu 1,78 meter Di Madura United Hugo Gomez Posisi utamanya Yaitu Sebagai gelandang tengah Akan tetapi Bisa juga Sebagai gelandang serang Maupun Gelandang bertahan Di Madura United Di musim ini Hugo Gomez Merupakan Tulang punggung Madura United Yang sudah Mencatatkan 32 pertandingan 9 gol Yang diciptakan 8 umpan Gol Dan mendapatkan 6 kartu Kuning Hugo Gomez Akan bermain Melawan Persib Bandung Di final Lep kedua Beberapa hari Lagi Selanjutnya Pemain berasal dari Jepang Yaitu Taisei Marukawa Pemain yang Berasal dari Klub PSIS Semarang Pemain yang Kelahiran 30 Januari 1997 Umur 27 tahun Bertinggi badan 1,69 meter Taisei Marukawa Di PSIS Semarang Posisi utamanya Yaitu Sebagai sayap Kiri Akan tetapi Juga Sebagai sayap Kanan Dan Bisa Untuk Gelandang serang Di PSIS Semarang Taisei Marukawa Sudah mencatatkan 30 pertandingan 4 gol 11 umpan Gol Dan 1 kartu Kuning Taisei Marukawa Merupakan Pemain tulang punggung PSIS Semarang Di Liga 1 2023 2024 Ketiga informasi ini Saya kutip Dari akun Sepak Bola Liga Wakanda Dan Gossip Bola Kita akan tunggu Konfirmasi resminya Dari Official Dewa United Apakah Tiga Keman tersebut Akan bermain Untuk Klub Dewa United Sekian Konten dari Channel Berita Babalan Apabila ada kritik Dan saran Langsung saja Ke kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh